Halo semuanya, nama gue Fadli, gue dari angkatan 2019. Disini gue diamanahkan sebagai ketuplak resital analogi tahun 2020. Disini kita ngambil tema yaitu lempar balik atau yang biasa disebut tropik. Disini kita memainkan pentas-pentas lama dan melihat ada regenerasi dari anggota-anggotanya. Yaitu dari regenerasi anggota baru. Dan juga disini gue mau ngucapin banyak terima kasih kepada panitia dan seluruh kru yang terlibat dalam pementasan acara ini. Walaupun di tengah kondisi pandemi, kita masih bisa terus berproses sehingga acara ini akhirnya terlaksana. Dan juga gue mau ngucapin terima kasih juga nih buat angkatan 2020. Yang udah mau latihan bareng kita, sampai capek bareng. Walaupun di tengah pandemi, mau berproses bareng. Terima kasih banyak. Semoga kalian betah di teater analogi. Itu aja sih. Sama jangan lupa tetap bermain suka hati, tetap berendah hati. Aku cinta banget. Terima kasih semua. Yo, halo semuanya. Nama gue Billy. Gue di tetanologi itu angkatan 2018. Dan gue adalah ketua yang sudah menjabat di periode ini. Disini gue gak mau panjang-panjang. Gue cuma mau ngucapin makasih aja buat semua panitia, semua kru, dan semua anak 20 yang udah mau terlibat di acara resital ini. Ya, tetap semangat. Karena setelah resital ini, masih ada banyak lagi kegiatan kita. Kita bakal seluruh ruang bareng. Kita bakal capek-capek bareng. Dibawa enjoy aja. Jadi kematikan aja setiap prosesnya. Sampai berjumpa di pemain tersebut berikutnya. Bermain suka hati, tetap berendah hati. Aku cinta padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan. Puji dan syukur kehadir Tuhan yang mayasa. Berkat kuasanya lah, teater analogi dapat menyelenggarakan acara resital analogi ini secara virtual. Nah, disini saya selaku dosen peminat teater analogi. Hendak berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mengupayakan yang terbaik dari segi waktu dan tenaga untuk acara ini. Meski terkendala oleh pandemi. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menonton acara ini. Sedikit informasi bahwa resital analogi merupakan pementasan perdana bagi mahasiswa angkatan 2020 di teater analogi. Pesan dari saya yaitu tetaplah kreatif tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Semoga acara ini bisa berdampak positif bagi teman-teman yang menonton. Akhir kata, saya berharap semoga acara resital analogi ini dapat menghibur penonton sekalian. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan. Nama gue Eldita Firni. Gue angkatan 2015. Jadi, pada tahun 2015, gue diberi kesempatan untuk bermain di Naskah Ibu. Di sini gue berperan sebagai kakak. Jadi, kesan pertama gue, eh kesan gue, ini pementasan pertama gue dan pementasan pertama juga buat teater analogi. Gue cerita sedikit, jadi pementasan ini tuh bener-bener awal mulai berdirinya teater analogi. Kita tuh di sini tuh bener-bener ngebangun, bener-bener apa ya, kayak ngebangun dari awal banget. Pemainnya dikit, kru-nya dikit, bahkan kita tuh kesulitan banget. Jadi, di sini tuh masing-masing kita tuh punya, bisa dibilang, multiperan. Gue sendiri di sini bermain peran dan sembari menjadi make up untuk para pemain juga. Sebenernya gue cukup bangga ketika gue main di pementasan pertama teater analogi. Karena itu tuh menjadi awal baik buat teater analogi. Dimana pementasan pertama kali itu cukup pecah banget. Dari situ, gue jujur gue bangga banget sama teater analogi. Di situ awal mula dan abis pementasan itu tuh kita tuh banyak banget di, apa ya, di calling sama orang-orang buat main di pementasan mereka. Untuk pesan gue buat yang bakal main di naskah ini, pokoknya kalian harus tetap percaya diri, bermainnya dengan penuh rasa bahagia dan senang. Terus, untuk pendalaman karakternya harus lotih oke lagi dari ini sebetulnya. Sekian dari gue, pokoknya bermain sesuka hati, tetap menerima kasih teman-teman. Halo, nama gue Ditya Ramadar. Gue angkatan 2016, gue main di naskah Cobresan. Waktu itu tuh peran gue sebagai palurah. Kesan gue terhadap pementasan tersebut ya. Pementasan itu tuh pementasan pertama gue, sebagai aktor di teater analogi. Dan, sangat bermakna banget buat gue. Karena itu tuh awal perjalanan gue di teater analogi. Sampai, pokoknya tahap awal banget deh. Terus, pesan gue terhadap yang akan memainkan peran tersebut dan akan bermain di Cobresan. Ya, gue coba dalamnya arti dari setiap karakternya aja sih. Itu kan ada palurah, ada sekretaris kalau gak salah terus. Ada pelurah, dan ada beberapa karakter lain. Menurut gue sih, lu dalemin aja karakter yang pengen lu dalemin. Lu riset yang dalam lu, lu kasih makna di dalam peran tersebut. Karena, walaupun lu cuman ngapalin doang, tanpa memberi makna, tanpa memberi nyawa terhadap suatu karakter tersebut, ya gak arti apa-apa gitu loh. Lu, lu mainin dengan penuh penghayatan gitu loh. Dan, udah, gue aja. Mungkin yang praktek dari bang, bermain satu hati, tetap ada hati untuk mencetakannya. Faktor-faktor yang berpengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu genetik. Melupakan faktor hereditas yang diperolehkan kepada anak-anak penurunan ya. Gimana? Jangan tinggulah, kalau matahari yang ini. Udah, tadi matahari yang selain dong. Eh, ah, gue belum pulang. Belum lagi, gue minta jari-jari. Besokan mau udah pulis. Gue sama Kak Diaw, gue sama Pak An. Tapi, terus soalnya. Tidak, santai aja. Tidak, santai aja. Tidak, santai aja. Aku udah masuk kelas. Cie, 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 cie. Gue cantik banget deh. Cie, cie, sebentar, Mak. Cie, cie. Cie, cie, cie. Cie, cie, cie. Cie, itu gue tunggu tuh. Bukan bisa, Cie. Itu buahnya gue! Kok? Kok sih? Buk sih? Bukus banget, Cie. Bukus banget, Cie. Bukus banget. Aduh. Bukus. Jihat! Tunggu! Kenapa terima kayak tadi, Han? Dia betul ibu kamu, kan? Memangnya rapat antara kamu sama ibu kamu. Kamu gak ngerti, Ibu. Kamu tuh gak ngerti gimana rasanya punya ibu yang matanya cacat. Aku tuh capek, diajit mulut tiap hari. Tapi bukan berarti kamu boleh bilang kalau kayaknya... Nah, udahlah. Aku capek. Ihan! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah tadi rame, jadinya yang segini baru gue beres. Oh, kalau itu bantu ya, ibu. Aduh, gak usah repot-repot, Neng. Gak apa-apa, aku juga lagi jadinya kerjaan. Makasih ya, Neng. Tidak, sampai selamat, ibu. Tidak, sampai selamat, ibu. Tidak, Neng. Kalau menangis itu itu benar ibu yang cacat. Benar, Neng. Neng kenal sama jadinya. Iya, Bu. Kebetulan di sekolah. Kalau ibu yang membangun ibu yang cacat, kenapa jadinya kayak ngomongin gitu, Bu? Eh, maaf, Bu. Lukain aja, tapi mau ngomong kayak gitu. Gapak, Neng. Ketinggian malu punya ibu kayak saya. Sudah tua. Tidak bisa melihat pula. Pak Hintri, Pak Renko. Masih berusaha parah setiap lintagen di sini. Makasih ya, Neng. Ya udah, Bu. Sabar ya. Aku pulang-pulang ya, Bu. Iya, Neng. Kak Dati di jalan ya. Baik sekali, anak itu. Ibu, tadi aku ulang, ada pukul 100 loh. Wah, Alhamdulillah. Makasih ibu pinter ya. Iya, udah gitu. Cuman aku jalan lagi ibu yang mau pukul 100. Ibu bangga punya nakanya kamu, Nak. Eh, Bu. Apa, kok ada bulan tuh? Jihan. Kok gak salah, Mak? Waalaikumsalam. Tadi gimana kuliahnya, Nak? Hancur. Dekat ibu yang siang-siang tuh kelas. Apa? Jangan kuliah aja ya sama ibu. Diam. Bosas. Itu campur urusan gue. Gue tuh capek. Dikapus. Ibu gak sama deket-deket sama gue bisa, kan? Anggep aja kita gak usah dikenal, Bu. Lepo gitu, Nak. Gue capek, Bu. Gue capek jadi badan enjekan mulu, Bu. Gue juga malu, Bu. Gue malu punya gue yang kelasnya dihina. Matanya cacat. Penampilannya rentak. Gue malu, Bu. Lepo, aku aku siap bangga. Punya ibu masih mancur, jadi usah kayak gini. Bukan bakal pina. Iya, Bu. Gue kakak lo. Bosas, sama kucing gue. Kau anggap! Kau anggap gue sendiri. Kau anggap gue sendiri. Akhirnya, kita lulus juga ya. Gak berasa udah berapa tahun dari pertama kali kita ketemu di kampus. Kamu udah rencana apa hal buat ke depan, ya? Rencananya, aku mau pergi dari rumah, cari kerjaan, post diket kantor, cari uang yang banyak, beli rumah sendiri, nikah, punya anak, hidup bahagia deh selamanya. Pergi dari rumah? Kenapa? Aku udah gak tahan lagi. Aku capek sama ibu. Aku juga capek sama Bella yang kerjanya tuh ngoceng. Aku tuh mau hidup bahagia. Ya, pergi dari rumah, kamu gak capai pas? Iya. Emangnya apa-apa? Daripada mokos, kamu mending tinggal di rumahku aja. Emangnya, boleh? Boleh dong. Kita pacar udah 3 tahun, Han. Suruh 2 pulih gue dah kenal sama kamu. Orangku aku pasti setuju, kamu harus tinggal di rumah daripada mokos. Tapi apa kata orang yang nanti, kita, kita semua padahal udah nikah. Buat apa aku tulis apa kata orang? Udah gini deh, gini deh. Gimana lo ketemu? Serius? Serius? Tau kan, aku bekerja juga sambil kuliah. Abunganku gak banyak-banyak banget sih. Tapi cukup banget untuk kita nikah. Tapi gak bisa punya yang mewah-mewah. Aku gak butuh yang mewah-mewah kok. Baby? Will you be? Yes, I will. I will. I will. Terima kasih. Emang kenapa? Kok berdua? Lu nanya soal ma? Soalnya, minggu lalu itu ada nenek-nenek sama perempuan ke rumah nyariin rumah. Makanya sih mereka adik sama ibunya mama. Tapi minggu lalu itu kan mama lagi soal ma buat kerja. Aku baru pulang kemaren, jadi aku baru sempetannya sekarang nih. Oh, gitu. Dia cari mama, orangnya kayak gimana? Sial ma, nenek-neneknya makanya sakit. Kalau perempuannya sih biasa aja. Terus, kamu bilang apa lagi? Pas, mereka nantikan soal mama. Aku bilang, mama lagi ke Solo buat kerja. Terus, oh ya. Mereka titik pesan. Makanya sesekali mampir ke rumah. Tapi, rumah mama kan di sini. Terus, kamu bilang apa lagi itu mereka? Aku bilang, aku kan bisa biarin mereka masuk ke rumah. Kan mama bilang, jangan biarin orang asing masuk ke rumah. Jangan pinter ya. Iya dong, ma. Tapi, ma, yang tadi itu beneran nama aku bukan sih, ma. Setelah itu iya, mama belum ketemu lagi sama mama. Jadi, mama gak tau deh sekarang apa nantikan mama tadi. Oh iya. Besok, mama keluar, mama ya. Mama, ada tempat ke sini buat main sama dia lah. Rasih. Makanya kita bisa non-kampur. Tempat. Hmm, aku bukan. Pas. Apasah. Padahal kan selama kuliah kamu tidak akan memakai bumi ya Karena dia lagi Sekarang aku tahu Sekarang aku sudah berjuang Aku tahu dia aku salah Aku mau dapur semua kesalahan aku Sekarang ruang aku sudah cukup bekerjaan itu Aku mau ikut bekerjaan kita Kami tidak masalah kan? Tidak ada masalah Bisa menurut saya Masa waktu kita bekerjaan Tapi kamu pergi deh Maaf ya Aku tidak bisa mencari Makanya aku ingin mencari Kami tidak mencari Maaf ya Kamu tidak salah Aku bersyukur Tidak kamu seolah ada buat aku Terima kasih ya Seolah ada buat aku Sudah 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 selamat menikmati terima kasih 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 ingat terima kasih 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 terima kasih